Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua Apa kabar anak-anak ibu yang ada di rumah? Semoga senantiasa kita selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Pada pagi hari ini, ibu akan memberikan materi pembelajaran Mata pelajaran yang ibu akan bawakan, yaitu etika profesi Ada baiknya anak-anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran kita Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Pada bab pertama, kita akan membahas mengenai sektor industri jasa dan keuangan Ada dua kompetensi dasar yang akan kita bahas Yaitu, yang pertama, memahami entitas jasa yang termasuk dalam sektor industri jasa keuangan Dan bidang usaha, serta jenis-jenis kepemilikannya Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengelolaan bahan mentah atau setengah jadi Menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan Industri tidak hanya berupa barang, tetapi juga dalam bentuk jasa Pada bagian A, saya akan menjelaskan mengenai industri jasa keuangan atau IJK Industri jasa keuangan adalah kegiatan ekonomi yang menghasilkan layanan di bidang keuangan dan investasi Nah, industri jasa keuangan di Indonesia diatur, diawasi oleh otoritas jasa keuangan Nah, anak-anak ibu, OJK itu merupakan lembaga independen yang terbebas dari campur tangan pihak lain Yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang pengaturan Pengawasan pemeriksaan dan penyidikan sesuai ketentuan yang diatur Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Nah, anak-anak ibu, OJK merupakan lembaga independen, artinya terbebas dari pihak manapun Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bidang usaha entitas jasa keuangan Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan berikutnya, ibu akan menjelaskan apa itu entitas Entitas adalah sesuatu yang berwujud atau sesuatu yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda Nah, setelah itu, ibu juga akan membahas apa itu entitas jasa keuangan Entitas jasa keuangan artinya unit ekonomi atau industri yang menjalankan usaha di bidang jasa keuangan Bidang usaha industri jasa keuangan di Indonesia terbagi menjadi empat Yaitu, yang pertama adalah industri perbankan Kedua adalah industri keuangan non-bank Ketiga adalah pasar modal Dan yang keempat adalah lembaga keuangan mikro Industri perbankan terdiri atas empat Yaitu, yang pertama adalah bank umum konvensional Lalu, yang kedua adalah bank umum syariah Yang ketiga, bank perkreditan rakyat atau BPR konvensional Dan yang terakhir, bank perkreditan rakyat BPR syariah Lalu, industri keuangan non-bank terdiri atas empat Yang pertama adalah industri asuransi Lembaga pembiayaan Lembaga dana pensiun dan penggadaian Industri pasar modal terdiri atas tiga Yaitu, yang pertama adalah bursa efek Indonesia Atau sering disebut dengan BEI Dan yang kedua adalah clearing penjaminan efek Indonesia Atau disebut dengan KPEI Dan yang terakhir adalah Kostodian Sentral Efek Indonesia Atau KSEI Lembaga keuangan mikro atau LKM Lembaga keuangan mikro adalah lembaga yang khusus didirikan Untuk memberikan jasa pengembangan usaha Dan pemberdayaan masyarakat Baik melalui pinjaman Atau pembiayaan dalam usaha skala mikro Atau kecil Kepada anggota dan masyarakat pengelola simpanan Ataupun pemberian jasa konsultasi Pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan Pada bagian C Saya akan membahas mengenai jenis kepemilikan entitas jasa keuangan Kepemilikan entitas jasa keuangan terbagi atas tiga Yang pertama yaitu milik pemerintah Entitas milik pemerintah Yaitu entitas jasa keuangan Milik pemerintah berupa BUMN Atau badan usaha milik negara Dimana sebagian atau keseluruhan modalnya Dimiliki oleh pemerintah Lalu yang kedua yaitu milik swasta Yaitu entitas jasa keuangan milik swasta Merupakan entitas yang sebagian besar modalnya Atau keseluruhan modalnya dimiliki oleh swasta non asing Dan yang ketiga adalah milik asing Yaitu entitas jasa keuangan milik asing Merupakan entitas yang sebagian modalnya Atau keseluruhan modalnya Dimiliki oleh swasta asing Atau pemerintah asing Demikianlah materi pembelajaran yang saya sampaikan Untuk selanjutnya Anak-anak ibu akan saya berikan tugas Yang anak-anak ibu bisa lihat di link tugas Dan tugas akan dikumpul sesuai dengan deadline yang telah ditentukan Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Doa dimulai Doa selesai Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua Selamat menikmati